Hai Udah belum Mas kurang giri kurang giri flash langsung gini oke oke capek banget jenggarin hei kalian pada ngapain ini Pak ambil bagus nih fotonya dari atas nih pakai nih galon guru ke atas nih kurang ke atas naik ke jangliste hari gini menciptakan foto yang bagus dari atas menggunakan kamera orang kurma anda bahaya saya punya produk yang bagus untuk mengambil foto dari atas yaitu pesawat tanpa awak alias drone mau tahu langsung aja ke dalam Halo selamat datang kembali di channel Angger Waspada channel yang gak jelas tapi cukup membuat anda nyenangkan cekidau Halo apa kabar kalian hari ini pastinya baik-baik saja kan saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian dan saya tidak lupa untuk menyengatkan selalu menggunakan masker cuci tangan jaga jarak dan menjauhi kerumunan Oke kali ini kita akan mengunboxing pesawat tanpa awak atau drone yang bisa dipergunakan sebagai kamera terbang atau mengambil objek foto dari atas hingga kita tidak perlu lagi menyuruh orang untuk naik-naik ketinggian yang didapat bisa insiden ya bukannya gambar yang bagus tapi bisa insiden terjatuh ya yaitu dia adalah jellyfish mini-drone dari Xiaomi ini kita akan komparasikan dengan hasil yang ada ya saya juga punya drone satu lagi yang kecil yaitu GT lo yang didalamnya juga telah eh chipsetnya maksudnya chipsetnya itu Intel Insight otak yang bekerja di dalamnya adalah Intel Insight ini ya ini ya Oke nanti kita kompilasi dari foto terus fitur-fitur yang dibawa serta hasil kualitas dari video bila kita lakukan perekaman langsung aja kita unboxing jellyfish drone check it out Oke seperti biasa untuk pertama kalinya saya akan menyinari dengan UV disinfectant stick atas bawah kanan kiri ya Oke serasa aman langsung aja kita unboxing kunting kardusnya tebal ya jadi selain sebagai mainan drone ini juga bisa dipergunakan untuk mengambil momen-momen yang penting bila diperlukan Oke kita taruh dulu wow keren untuknya ini bahan plastiknya juga tebal kalian sudah pernah main drone apa main gundu mainan kekinian yang harus kita kuasai teknologinya karena suatu saat ini bisa menjadi barang-barang yang kita pergunakan di masa depan Wow ini isolasinya banyak banget ya dari plastik keluar sampai di dalamnya Oke seperti ini kotaknya jellyfish mini drone kita langsung buka dan terdapat satu buku petunjuk yang pastinya saya enggak tahu karena bahasanya bahasa Cina lalu ada baling-baling cadangan dan drone nya sendiri nanti kita akan kompirasikan dengan satu drone yaitu GT lo sama-sama kecil ya baik kameranya hasil fotonya maupun fitur-fitur yang dibawa masing-masing drone dan satu lagi tempatnya ini juga bisa berfungsi sebagai charger apabila kita sudah selesai menggunakan drone kita letakkan dan kita tambungkan dengan micro USB untuk dilakukan pengecasan berarti ya Oke langsung aja selesai kita review drone dari Xiaomi yaitu jellyfish mini drone cekirau Halo semua apa kabar kalian pastinya baik-baik saja kan gimana kencingnya ehnya lancar tidurnya nyaman gimana malam minggu nggak jomblo lagi kan pastinya untuk mengawali review ini kita akan membahas tentang pengisian dan kotak penyimpanan yang membuat drone ini unik adalah terdapat kotak untuk menyimpan drone yang berfungsi sebagai docking untuk mengisi baterai drone dengan fitur ini maka anda dapat membawa drone dengan lebih praktis karena tidak perlu membawa drone dan charger secara terpisah saat drone akan dimainkan baterai pasti akan tersi penuh karena akan tersi secara otomatis dalam kotak penyimpanan untuk charging box input 5 volt dan 2 ampere sedangkan untuk kapasitas baterai drone sekitar 1100 mAh 3,85 volt dan input 5 volt atau sekitar 1 ampere selain drone itu sendiri di dalam box juga terdapat kabel data USB mikro dan tool untuk mengganti baling-baling yang patah atau rusak lalu juga ada baling-baling spare part untuk mengganti baling-baling yang patah atau rusak untuk ukuran demensi boxnya sendiri yaitu memiliki demensi sebesar panjang kali lebar kali tinggi 168 x 168 x 68 mm Oke lanjut kita bahas drone itu sendiri untuk bodi demensi Demensi drone ini memiliki panjang kali lebar kali tinggi 102 x 102 x 33 mm sebagai penanda drone ini memiliki empat lampu LED yang berada di kaki-kaki drone dua lampu LED berwarna hijau terletak di depan dan dua lampu LED berwarna biru terletak di bagian belakang drone ini memiliki satu buah sensor kamera yang dapat membuat foto dengan resolusi 2560 dikali 1440 pixel dan kamera ini juga dapat membuat video dengan resolusi 1280 dikali 720p untuk tombol on-off terletak di bagian bodi belakang membelakangi arah dari kamera drone ini dan seperti ini baterai dari jellyfish drone yang mempunyai besaran 1100 mAh dan berikut adalah cara untuk melakukan charging dari jellyfish drone ini untuk pengisian daya baterai dari drone ini ada dua metode pertama menggunakan box sebagai charger dari baterai drone yang kedua menggunakan drone itu sendiri dengan mencolokkan kabel data di bodi drone selamat menikmati oke sekarang kita lanjut tentang cara untuk melakukan konektivitas dengan smartphone untuk menghidupkan drone ini Anda perlu menekan tombol on off sebanyak 2 kali secara cepat hingga lampu penanda atau lampu LED yang berwarna biru dan berwarna hijau berkedip secara bersamaan secara cepat itu bertanda drone melakukan kalibrasi letakkan drone di tempat yang horizontal dan rata setelah drone melakukan kalibrasi ditandai dengan lampu LED berkedip secara pelan lakukanlah konektivitas dengan smartphone untuk drone Jellyfish ini sendiri hanya mendukung operational system dengan iOS jadi jika kalian ingin membeli Jellyfish ini kalian juga harus beli smartphone yang mendukung iOS untuk konektivitas atau sambungan antara aircraft dengan smartphone menggunakan jaringan Wifi 2,4 GHz drone ini merupakan drone cerdas era canggih abad 20 dengan visual seperti film-film Avenger memiliki robot yang dapat mengikuti seperti peliharaan dan ini adalah sebuah drone dengan menentukan objek yang akan diikuti pada smartphone dan setelah terkunci maka drone akan mengikuti objek yang ditentukan menerbangkan smart drone ini dapat digunakan dengan berbagai cara yang mudah Jellyfish drone memberikan 3 jenis mode penerbangan yaitu normal mode, headless mode, gravity sensing mode dengan tujuan untuk memberikan pengalaman bermain yang nyaman dan mudah didesain dengan memperhatikan kemudahan bagi pemula untuk pandai mengemudi dengan cepat ada pun fitur-fitur dalam pengambilan gambar yang sangat mudah di drone ini yang pertama adalah kontrol samatosensorik drone Xiaomi ini memiliki sistem samatosensorik kontrol yang dapat mendeteksi body language pengemudi dengan jarak 1,8 meter antara drone dengan lengan anda sehingga drone ini dapat mengikuti gerak tangan anda lalu klik pada mobile phone, lakukan interface, dan mengaktifkannya oke sekarang kita bahas tentang DJI Telo memiliki dimensi panjang x lebar x tinggi 98 x 92.5 x 41 mm drone ini memiliki kecepatan terbang secara horizontal sekitar 26 feet per second atau 8 meter per second dengan kapasitas baterai sebesar 1100 mAh drone ini mampu terbang selama 13 menit drone ini memiliki sensor kamera sebesar 5 megapiksel dan bisa menghasilkan video beresolusi 1080 x 720 piksel untuk ukuran foto sendiri bisa menghasilkan 2592 x 1936 piksel diotaki oleh intel prosesor, drone ini mampu terbang sejauh 100 meter drone Telo menggunakan teknologi drone DJI dan didukung prosesor intel hingga dapat bekerja layaknya drone profesional drone berukuran kecil ini dapat terbang dan manuver seperti drone DJI dan terbang dengan pintar sambil mengambil gambar yang berkualitas untuk safety nya drone ini memiliki propeller kuat yang berfungsi melindungi propeller dari misoperasional sehingga propeller tidak rusak atau patah dari segi pengoperasian sendiri drone ini sangat mudah digunakan cukup hubungkan drone ke smartphone melalui aplikasi Telo app drone ini bisa terbang dengan stabil ke berbagai lokasi yang Anda inginkan Telo dibekali dua antena yang membuat transmisi video tetap stabil hingga sejauh 100 meter drone Telo dilengkapi prosesor gambar berkualitas tinggi untuk mengambil foto dan video walau Anda belum mahir menggunakan drone Telo dapat membantu Anda menghasilkan rekaman video kelas profesional yang layak dibagikan ke media sosial fitur e-shoot memungkinkan Anda merekam video dalam mode circle 360 dan up and away berkat dukungan teknologi drone yang dimiliki DJI DJI Telo dapat melakukan berbagai macam trik atau manuver penerbangan cukup dengan sekali klik di smartphone Anda DJI Telo merupakan drone yang menawarkan desain khusus untuk pemula menawarkan berbagai fitur menarik seperti throw and go drone terbang seketika Anda lepaskan dari telepak tangan kemudian ada X di flip melakukan manuver penerbangan yang keren sesuai dengan keinginan Anda dan kemudian ada bounce mode terbang memantul ke atas dan ke bawah berulang-ulang secara otomatis meskipun Telo kecil dan ringan namun Anda tidak perlu khawatir drone ini terbang tak terkendali dengan fitur file safe protection memungkinkan drone mendarat dengan aman meskipun kehilangan koneksi dari smartphone kemudian fitur vision positioning system membuat drone dapat terbang melayang dengan aman ke lokasi yang dituju oke langsung aja kita terbangkan dua drone ini dan kita lihat fitur-fitur yang dibawa dan kita bandingkan hasil jepretan foto dan video dari kedua drone ini check it out oke jadi kalian nggak usah perlu manjat-manjat lagi pakai drone ini bisa mengambil angel dari atas terus kayak gitu bergaya dong oke volumenya bekerja terus terus mundur 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 oke seperti ini volumenya bekerja tanpa digerakin oke oke bagus enggak tenang banget sih enggak tenang banget sih Sekarang kita beralih untuk menerbangkan DJI Telo Untuk pertama kalinya DJI Telo dilakukan kalibrasi Dan kalibrasinya dengan manual Takutnya ada intervensi dari Wifi Dia bisa nyasar Ya, kodonya gini Oke, dari atas Bisa mereka Manteng dong, manteng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, dia altitude Dia altitude hold Jadi, manteng Oke, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik aja kan? ER-nya ancar Ya, ancar kan? Ancar Oke, kita ambil foto mereka Kita ubah ambil foto ya Nah, ini kalau mau ambil foto Supaya bagus Di atas gak perlu panjat Tapi menggunakan drone seperti ini Nah, angle-nya kita bisa cari Mau di sudut manapun Contohnya seperti ini ya Oke, ini dari bawah Untuk ke atas Ambil Pus! Oke, saya foto Senyum, senyum, senyum Fotonya Oke, foto Ambil gambar Kita dirak-lihat ya Kita dirak-lihat ya Kita dirak-lihat ya Kemen dikit Dari yang jelas ini Oke Oke Kita lihat pohon-pohonan Gimana kalau dipoto pohonnya Oke, sekian dulu video review singkat dari saya Terima kasih telah menonton video-video saya Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya Terima kasih Sub indo by broth3rmax